Sidang kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Simpang Lokpon Padanglamo Tancung, Kabupaten Tebo tahun anggaran 2019, penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaan meminta kasus tersebut dikembangkan. Tiga terdakwa korupsi pembangunan Jalan Simpang Lokpon Padanglamo Tancung, Kabupaten Tebo tahun anggaran 2019, yakni tetap sinulingga, pembuat komitmen atau PPK, sekaligus kuasa pengguna anggaran atau KPA, dan menjabat sebagai Kabit Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi. Kemudian Suwarto, Direktur PT Nai Adipati Anom dan Ismail Ibrahim yang menerima pengalihan pengerjaan proyek tersebut, menjalani persidangan dengan agenda pembelaan dari terdakwa pada 3 November 2022 di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Dalam pembelaan yang dibacakan dalam sidang, tim penasihat hukum terdakwa mempertanyakan saksi Fauzi, Kepala Dinas PUPR selama proses persidangan. Nama Fauzi beberapa kali disebut dan pernah dipanggil ketika penyidikan, namun saksi tidak pernah sekalipun dihadirkan memberikan keterangan di persidangan. Kemudian, kasus ini tidak akan terjadi jika PPTK menjalankan tugasnya secara profesional. Setiap dokumen yang menyetujui pelaksanaan teknis di lapangan adalah PPTK. Hendra Ambarita, tim penasihat hukum terdakwa mengatakan, dari tim penasihat hukum akan mengajukan beberapa keberatan ke lembaga di atas kejari, agar perkara tersebut dapat dikembalkan. Ya, sebenarnya terhadap saksi Fauzi, selaku Kepala Dinas dan pengguna anggaran, pernah dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum. Tapi sampai pledo ini kita sampaikan, saksi tersebut tidak pernah dihadirkan, padahal namanya beberapa kali disebut dalam persidangan, karena terkait dengan SK PPTK juga, dengan SK dari PPK, dari terdakwa ini, dikeluarkan oleh saksi M Fauzi, selaku Kepala Dinas. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita, dan kita minta juga sebenarnya dari penasihat terdakwa bahwa, bukan terdakwa harusnya yang jadi subjek dalam perkara ini. Maka kita juga dari tim penasihat juga mungkin akan mengajukan beberapa keberatan juga ke lembaga di atas kejari, atau supaya terkait dengan perkara ini dikembangkan, tapi diambilannya oleh teman-teman kejari dan KPK. Di persidangan sebelumnya diketahui ada perbedaan hasil audit antara BPK dan BPKP, dengan hasil saling berbeda. BPK perwakilan Provinsi Jambi menyatakan terdapat ada temuan kekurangan pekerjaan, dan sudah dibayarkan sesuai temuan tersebut. Sedangkan BPKP menyebut dalam pengerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis, namun tetap dibayarkan. Dari pekerjaan tersebut timbul dugaan korupsi dengan kerugian negara mencapai 965,7 juta rupiah lebih. Iqbal Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!